Juga gereja, gereja, gereja Netherlands Reform, tahun 1956, gereja Senodal, Senodal dari gereja Reform, kasih suruhan, minta supaya Belanda offer Papua ke Indonesia. Seruhan itu saya tetap tuntut. Baru-baru 150 tahun saya tuntut kamu tarik kembali itu seruhan. Mereka tidak mau. Berarti gereja masih tetap taluk untuk Islam. Berarti pendita-pendita dari Belanda gereja sampai dijawa pakai songko di Nabobo. Jadi jangan percaya lagi tuh orang-orang Belanda yang datang dengan muka munafik gereja. Kita punya gereja cukup kuat. Kita punya pendita-pendita cukup. Jadi GKI harus bertindak. Harus tolak segabungan diri dengan gereja dunia. Tolak ini proklamasi tuntutan dari gereja Belanda. Sampai sekarang orang tidak tarik kembali. Itu saya tetap tuntut. Harus tarik kembali. Jadi agreement New York itu tidak dijalankan menurut huruf dan jiwa. Karena Belanda dan Indonesia di luar ketahuan dari UNO mereka kumpul di Rome untuk bikin akord van Rome. Akord van Rome itu ilihal. Itu busuk. Karena dalam akord van Rome, Belanda jual agreement New York supaya Belanda dapat bisa dagang dengan Indonesia. Jadi Belanda bilang, oke Indonesia bikin apa dengan itu agreement? Bikin saja. Nanti kalau Papua sumut, kita akan kasih order up untuk ambasadur shift di Jakarta. Orang Papua datang sumut, lihat ke tempat lain. Jangan perlu dorang. Nah, itu yang terjadi. Jadi Belanda ini busuk. Kalau saya ada upang, saya bawa Belanda di muka hakim di International Health Report. Tuduh dorang. Tuduh dorang, soalnya dorang ini yang pegang kunci. Belanda ini yang pegang kunci. Jangan-jangan kamu perlu dorang itu. Babu saja itu di luar. Belanda ini yang kita harus pakai. Dia yang kepala. Dia yang kepala dosa. Bikin sampai kita Papua saja. Dia minum masih begitu. Jadi Belanda harus dituduh. Karena Belanda melawan hukum internasional. Belanda melawan agreement Kambera. Yang mereka sudah taken. Mereka punya parlement sudah setuju. Yang bangsa Papua harus berdeka. Berarti tidak dijalankan. Dan parlement tidur. Lalu sekarang parlement mau bikin apa dengan Papua. Jadi saya tulis ke pemerintah Belanda. Belanda ada satu jalan. Yaitu kembalikan seorang Papua ke PBB. Persyedikatan bangsa-bangsa. Supaya persyedikatan bangsa-bangsa dengan kami Papua selanjutnya nanti urus. Jadi kalau Papua Barat dibawa awasan dari Untreya kembali. Kita perlu berapa tahun untuk urus diri. Untuk recover. Ambil nafas. Taruh. The right man on the right place. Dan kita jalan. Lima tahun, sepuluh tahun terjadi soal. Jangan sirahu. Dan kita Urus kita punya tanah sebab kita cukup pengalaman. Itu untungnya kita bangsa terkebelakang. Karena kita bangsa terkebelakang. Kita ajar dari bangsa-bangsa yang kemuka punya kesalahan. Kita orang yang di Eropa sini. Hidup di Eropa. Lihat bukan semua barang di Eropa baik. Ada yang kotor. Tapi itu Eropa punya. Kita orang bawa kembali yang baik untuk tanah Papua. Kita orang bawa kembali disiplin. Kita orang bawa kembali prinsipe. Setia jujur. Setia jujur dan mesra. Setia untuk diri. Setia untuk rumah tangga. Setia untuk kampung. Setia untuk daerah. Setia untuk bangsa. Jujur untuk diri dalam hidup. Jujur terhadap sesama bangsa. Kalau prinsipe ini ada baru kita bisa mesra. Jadi satu. Saudara-saudara jangan marah. tapi ada satu simbol yang digunakan. Yaitu One People One Soul. Itu simbol parsu. Simbol One People One Soul. Waktu Nikunia Rat Tuhan Yowa majukan. Dan Komite Nasional terima itu simbol. Nanti majukan ke Nikunia Rat. Nikunia Rat Tolak One People One Soul. Tolak One People One Soul. Itu mambruk dengan suara bula. Jadi kalau siapa sekarang masih pakai itu One People One Soul. Berarti mereka itu kaki tangan dari Indonesia. Sob Yowa sudah menyerah. Sudah masuk. Dia menyengkel itu orang-orang yang bakal sampai mati dengan itu simbol. Berarti tidak laku. Kubur dia saja. Nanti kita merdeka baru mau pilih yang mana. Oke. Tapi jangan pakai buat bikin kotor. Itulah semua harus di belakang simbol burung kuning simbol burung kuning dan orkede itu kita tidak punya simbol negara. Karena mambruk ini simbol dari ipar-ipar dari orang Endo punya dulu. Tahun 50 mereka sudah pakai mambruk sebagai mereka punya simbol. Jadi sekarang ternyata dia terlanyakan diri Tuhan Yowa tidak tahan lagi sudah lari ke Jawa dengan jual dia punya hak sulung. Dengan itu dia jual dia menyangkal sumpah setia kepada Nikunia Rat. Sob anggota Nikunia Rat semua harus sumpah setia untuk bangsa dan masyarakat. Itu dia jual. Abdul Arfan dari Raja Ampat sumpah dengan Al-Quran dalam Nikunia Rat jujur sampai mati. Semua jujur sampai mati. Anggota-anggota Nikunia Rat waktu itu disengsarakan penelitian. penehas Bapak Burwos Bapak Ariks yang begitu umur tinggi disengsarakan dalam penjara itu sudah biadab. terima kasih.